Iya, kita tadi sudah melihat tayangan ya. Sekarang kita coba canya juga nih bagaimana mungkin tata caranya dari sholat kosor ini. Dan juga mungkin niatnya yang perlu dijelaskan. Ada juga banyak pertanyaan dari jamaah yang menonton ya. Bilang, kenapa kok banyak bilang nih kalau misalnya sholat subuh itu juga gak boleh di kosor. Kalau subuh jelas lah jauh ya. Mungkin maghrib deh yang paling deket nih dengan Isya. Kenapa maghrib kan tiga rokat? Kenapa gak boleh diringkas lagi? Jadi satu setengah dong. Iya, penjelasannya dari Ustaz Camtap. Rasulullah al-Rahman al-Rahim. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Kosor sholat, menyingkat sholat. Yang bisa disingkat hanya yang empat rokaat menjadi dua rokaat. Jadi yang boleh hanya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kenapa maghrib tidak masuk Ustaz? Karena tidak ada satu setengah rokaat. Kalau satu setengah rokaat gimana? Allah, 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 Ruku langsung salam gitu ya. Jadi tidak ada setengah rokaat. Ini, setengah. Ini setengah. Ini setengah. Jadi Allah, 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 Assalamualaikum. Tidak bisa. Jadi tidak ada satu setengah rokaat. Jadi memang maghrib tidak bisa untuk dikosor atau diringkas. Jadi yang bisa hanya sholat uluhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Sekarang tata cara dan niatnya. Jadi niatnya, lafaz niatnya. Karena dalam madhab syafi'i disunnahkan untuk melafazkan niat. Kenapa? Karena ini memudahkan untuk menghadirkan niat. Karena yang menjadi rukun adalah hadirnya niat di dalam dada kita, dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram. Allah, disitu hadir niat. Niatnya adalah dalam lafaz niat bahasa Arab. Saya berniat sholat uluhur dikosor karena Allah. Nah itu niat jenis yang pertama. Yang kedua bisa juga seperti ini. Saya niat sholat uluhur dua rokaat karena Allah. Jadi tekstnya bermacam-macam, lafaznya bermacam-macam. Namun ini yang masyur dan disunnahkan membaca sebelum takbiratul ihram. Dan dihadirkan ketika kita takbiratul ihram. Bagaimana ketika seseorang sudah berniat kosor, tapi ternyata dalam hatinya ragu-ragu. Allahuakbar. Atau sudah dua rokat dia berpikir, ini saya sudah niat kosor atau belum ya? Kayaknya saya belum niat kosor, aduh. Maka dia wajib untuk itmam atau menyempurnakan menjadi empat rokaat. Walaupun syaratnya sudah sempurna. Syaratnya sudah lebih daripada dua marhala. Atau bahkan sudah tiga marhala perjalanannya. Namun ternyata dia ragu. Pas sudah rokat kedua baru ingat. Saya lupa tadi kayaknya niat kosor ini. Atau dia ingat tapi niat apa enggak ya tadi saya? Maka dia wajib menyempurnakan menjadi empat rokaat. Batal dia kosor shalat. Tidak perlu untuk membatalkan shalatnya. Namun dia menyempurnakan menjadi empat rokaat. Tetap sah shalat luhurnya. Tetap sah shalat isyanya. Tetap sah shalat asarnya. Akan tetapi dia harus untuk menyempurnakan menjadi empat rokaat. Berarti di-cancel yang namanya maksurotannya. Kosornya tadi di-cancel. Menjadi kembali empat rokaat. Nah itu tata cara dan niatnya. Tata caranya seperti shalat subuh. Kalau kita niatnya pakai takdim kosor gitu. Boleh enggak? Boleh. Tapi kan ada jamaknya lagi. Atau takdim kosor ada takhir kosor. Kalau misalnya gitu. Boleh? Bisa. Karena pembahasannya nanti bos. Oh oke. Kalau sekarang ini kosornya aja dulu. Benar-benar. Masya Allah luar biasa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini di rumah penasaran juga nih. Tapi gini ada pertanyaan nih yang luar biasa nih. Sekarang kita bahas shalat jama' nih ya. Apakah dalam shalat jama' ini juga terjadi perbedaan yang namanya pendapat dari ulama? Atau mungkin mengenai hukum ya. Perbedaan hukum seperti shalat kosor. Dan bagaimana tata caranya juga shalat jama' nanti nih. Kita coba bahas. Gimana abib? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Sama aja semuanya. Ustaz jam nanti. Abib nanti. Yaudah deh. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan kembali lagi. Kita akan menjelaskan tentang shalat takdim ya. Atau takhir juga nanti kita bahas ya. Setelah yang satu ini tetap di Islamitu Indah. Jama'ah. Oh jama'ah. Alhamdulillah. Selamat menikmati.